Selamat pagi untuk Bapak Basar Tuzuluki. Di sini saya memberikan pemamanya ingin memapakkan hasil pendidikan saya yang beranggap pengaruh pembelajaran pendidikan saya dalam penerapan periuluan pendidikan terhadap hasil pembelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan di SMP D1. Ada pun pokok bahasan yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, lapang belakang. Yang kedua, pengusahaan masalah. Yang ketiga, pengusahaan dan pendidikan masalah. Yang ketiga, hipotesis pendidikan. Yang keempat, sedikit membahas menyinggung tentang kajian teori. Yang keempat, metode pendidikan. Yang keenam, hasil pendidikan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Untuk latar belakang pendidikan saya, yang pertama, adanya tugas guru untuk mempunyaikan model pembelajaran yang kreatif dalam penerapan periuluan pendidikan. Yang kedua, minat belajar siswa mempun. Dan yang ketiga, siswa tidak semangat dalam pembelajaran. Jadi, dalam penerapan periuluan pendidikan ini, kebetulan fokus pada periuluan pendidikan sendiri adalah pengembangan kompetensi siswa. Periuluan pendidikan yaitu periuluan evaluasi atau perbaikan dari periuluan 2013. Dan pada penerapan periuluan ini, guru harus dituntut untuk mengupayakan pembelajaran yang kreatif dalam penerapannya. Sehingga nanti berpengaruh pada iminan belajar dan semangat belajar siswa. Pembusan masalah saya ada tiga. Yang pertama, bagaimana pembelajaran berbasis proyek dalam penerapan periuluan pendidikan di SMP Negeri 1 Keraton. Yang kedua, bagaimana hasil pembelajaran pada mati pelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 1 Keraton. Yang ketiga, adakah penerapan pembelajaran berbasis proyek dalam penerapan periuluan pendidikan terhadap hasil pembelajaran pendidikan agama islam dan dunia pekerti di SMP Negeri 1 Keraton. Untuk tujuannya, saya ada tiga-tiga. Yang pertama, untuk mengetahui pembelajaran berbasis proyek dalam penerapan periuluan pendidikan di SMP Negeri 1 Keraton. Yang kedua, untuk mengetahui hasil pembelajaran pada mati pelajaran pendidikan agama islam dan dunia pekerti di SMP Negeri 1 Keraton. Dan yang terakhir, untuk mengetahui adat bidangnya pengaruh pembelajaran berbasis proyek di dalam penerapan periuluan pendidikan terhadap hasil pembelajaran pendidikan agama islam dan dunia pekerti di SMP Negeri 1 Keraton. Nah, untuk hipotesis penelitiannya, hipotesis alternatif yaitu terdapat adanya pengaruh antara model pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Keraton. Untuk hipotesis penelitiannya, tidak terdapat adanya pengaruh antara penggunaan model pembelajaran berbasis proyek dalam penerapan periuluan pendidikan terhadap hasil pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Keraton. Nah, untuk kajian teori, saya ada tiga sebab. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, hasil belajar. Dan yang terakhir, PAI itu sendiri. Pembelajaran berbasis proyek yaitu model pembelajaran yang memanfaatkan penyusunan proyek pada saat proses kegiatan belajaran raja. Dimana hal tersebut untuk menerapkan pengetahuan dan mengembangkan potensi yang terdapat dari siswa. Pembelajaran dengan berbasis proyek ini adalah model pembelajaran yang membebaskan siswa untuk mengendalikan pembelajaran yang ada di dalam kelas Dengan penyertakan suatu proyek atau hasil karya. Untuk berikulum pembelajaran itu sendiri adalah bentuk evaluasi dari berikulum 2013 Yaitu berikulum yang berfokus pada materi pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hasil belajar adalah perubahan setiap siswa atau kemampuan yang diperoleh seseorang siswa setelah melalui kegiatan belajar-belajar. Maksudnya kompetensi pembelajaran yang harus diraih oleh peserta didik dalam mempelajari serta mempraktekkan nilai-nilai agama dan budi pekerti di dunia sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Selanjutnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu sendiri. PAI dan budi pekerti yaitu proses dalam mengembangkan potensi manusia yang menarah pada terbentuknya manusia sedati yang islami, berkepribadian yang sesuai dengan nilai ajaran dan budi pekerti. Nah untuk kerangka penelitian, kerangka penelitian yaitu variable X atau variable mebasnya pembelajaran dan bahasa sekolahnya. Dan variable Y, variable terikatnya hasil belajar PAI. Untuk pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana metode penelitian yang menggunakan data berupa angka untuk mengenalisis terkait permasalahan pada penelitian. Sedangkan untuk jenis penelitiannya saya menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berfungsi untuk menerangkan suatu pemecahan masalah berdasarkan data-data yang ada. Menganalisis terkait data dan memberikan data perusahaan. Populasi yang sampel, populasi yaitu sekelompok orang yang menempat nilai tertentu dalam penelitian. Nah, penelitian saya menggunakan seluruh populasi seluruh siswa kelas 7 di SMP Negeri Sabok Raktor. Sedangkan sampelnya saya menggunakan teknik perhitungan tertentu atau untuk post-exampling. Dengan menggunakan perhitungan penelitian pengambilan sampel sebesar 10 persen. Dengan hasil akhir menggunakan sampel sebanyak 60 di SMP Negeri Sabok Raktor. Nah, untuk teknik pengumpulan data-analisis datanya. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan angket, mewawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan uji validitas dan reliability. Yang menggunakan uji validitas, 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 serta menggunakan analisis dan scripting. Untuk hasil penelitian saya, dari pengolahan uji validitas, menunjukkan bahwa semua item di pernyataan saya Bermilai baik Baik dari pembelajaran Berbasis loyeknya Maupun dari Hasil belajar di akhirnya Memperoleh nilai Combex Alpha sebesar 0,393 Dan untuk nilai Combex Alpha Di variable hasil belajarnya Mendapatkan nilai sebesar 0,965 Sedangkan untuk Menilai valid Atau reliable Suatu data itu Dengan menggunakan rata-rata nilai Combex Alpha harus Lebih besar daripada 0,60 0,60 adalah ketemuan Di SPSS Nah ini untuk Grafik jenis kelamin Jadi pernyataan yang sudah saya Sebar di AMF ada 40 untuk Siswa yang menjawab lagi Dan 23 untuk siswa yang menjawab Terima Analisis Deskreditif Berdasarkan jawaban responden Untuk variable pembelajaran Dengan basis proyek Dalam penerapan kurikulum Merdeka Diperoleh Rata-rata jawaban responden Sebesar 3,93 Berarti Bahwa pembelajaran Terbasis proyek Pada penerapan kurikulum Merdeka Dalam kata nilai Baik Baik dari SPSS-16 Subvariable Subvariable Belum Berarti Belum Berdasarkan jawaban responden Responden Variable ini Diperoleh Rata-rata Sebesar 3,93 Hingga Pada internal Kategori Baik Baik Setiap Pernyataan Di setiap Indikator Nah untuk Puji korelasi Hasil yang diperoleh Dalam pengelolaan SPSS-16 Karena Kedua saya menggunakan Aplikasi SPSS-16 Menunjukkan Bahwa Nilai untuk Hubungan Antara Variable X Dengan Variable Y Itu Sebesar 0,493 Yang artinya Nilai tersebut Menunjukkan Ada di Korelasi Positif Maka Variable X Dan Y Itu Dinyatakan Ada Bungan Untuk Puji signifikan Yang diperoleh Yaitu Sebesar 0,000 Dimana H0 Ditolar Dan H8 Diterima Artinya Terdapat Hubungan Yang signifikan Antara X Dan Y Karena Nilai Signifikannya 0 Lebih 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 Babilitas 0,0 Lumpah Uji Regresi Suderhana Nah Uji Regresi Sudahanyanya Saya Memperoleh R2 Sebesar 0,24 Jadi Pengaruh Antara Hubungan Variable Pengaruh Antara Variable X Dan Y Itu Nilainya Sebesar 0,243 Atau 24,3% Sedangkan Sisanya Yang Mempengaruhi Hasil Belajarnya Dari Faktor Lain Jadi Faktor Pengaruhnya Sangat X Untuk Uji T Saya Memperoleh Nilai Hitung T 4.423 Yang Dimana Lebih Besar Daripada T Tabel Karena Ketentuannya T Harus Lebih Besar Daripada T Tabel Maka Nanti Hubungan Variable X Dan Variable Itu Membentuk Pengaruh Yang Nyata Nah Analisi Sebektif Ini Berdasarkan Hasil Lohoncara Yang Sudah Saya Teroleh Di SMB Negeri Satu Graton Baik Dari Guru Bahwa Model Pengelajaran Berbasis Seperti Ini Berpengaruh Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Anama Islam Di SMB Satu Terima 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 Sampai Tidak Tidak Betul Tidak 多 Terima Dan Tidak Tidak